Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gue di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, Warung Santuy tidak akan membahas film psikopat. Melainkan akan membahas sebuah film yang sedang viral, yang katanya kameramen di film ini tidak selamat. Loh loh kok bisa sih? Ada yang tahu film apa? Ya benar sekali film ini berjudul The Medium. Film yang baru dirilis pada awal November 2021. Film ini berasal dari Thailand, yang menceritakan sebuah kisah horror yaitu terdapat satu keluarga yang memiliki kekuatan supranatural yang secara turun-temurun diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk bersedia menjadi dukun. Oke bagaimanakah kisah lengkapnya? Kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di awal film diceritakan ada sebuah tim dokumenter yang pergi ke daerah Thailand untuk meliputi kehidupan para dukun yang ada di sana. Singkat cerita, tim dokumenter pun memutuskan untuk meliput satu orang dukun yang bernama Nim. Mereka disini fokus untuk meliputi kehidupan sehari-hari dari dukun Nim. Mulai dari aktivitas kerohaniannya dan yang lainnya. Disini dukun Nim menjelaskan kepada tim dokumenter bahwasannya dia adalah seorang dukun yang dirasuki oleh dewa yang bernama Bayan. Nim juga menjelaskan bahwa di daerah timur laut terdapat beberapa dewa. Contohnya seperti dewa penyembuhan, dewa kekayaan, dewa leluhur, dewa keluarga, dan masih banyak lagi dewa-dewa lainnya. Tak lupa juga Nim memberitahu tim dokumenter bahwa terdapat dewa baik dan dewa jahat. Yang dimana dewa baik akan memberikan perlindungan, sementara dewa jahat akan membawa bencana dan petaka. Tim dokumenter terus mewawancarai Nim dan Nim menjelaskan semuanya mengenai silsilah dirinya hingga sekarang bisa menjadi seorang dukun. Nim menjelaskan bahwa dewa Bayan adalah leluhurnya yang baik yang selalu memberkati penduduk yang ada di sana. Mengenai silsilah keluarganya, yaitu dimulai sejak neneknya Nim dahulu kala sudah dirasuki oleh dewa Bayan. Dan hanya perempuan sajalah yang bisa menjadi media rasuk untuk dewa Bayan. Kemudian secara turun-temurun berpindah ke bibinya Nim. Dan uniknya sebelum Nim terpilih menjadi dukun, diketahui fakta bahwa saudara perempuannya Nim yang bernama Noi seharusnya yang menjadi dukun dan bukanlah Nim. Tapi Noi menolak dan pada akhirnya dewa Bayan memilih tubuhnya Nim untuk dijadikan media rasuknya. Selanjutnya Nim pun terlihat menjalani aktivitasnya sebagai seorang dukun. Seperti menyembuhkan pasien yang terkena guna-guna dan dia juga mengantar sekaligus memimpin masyarakat untuk melakukan ritual persembahan sesajen kepada dewa Bayan. Singkat cerita, keesokan harinya tim dokumenter terus mengikuti aktivitas dari dukun Nim. Nim terlihat sedang mengemudikan mobil, dukun Nim pergi ke sebuah acara pemakaman keluarganya yang bernama Willow. Willow sendiri adalah suami dari saudaranya yang bernama Noi. Setibanya di gereja, Nim langsung menghampiri para keluarganya dan mengikuti tradisi doa bersama di keluarganya Noi yang merupakan umat Kristiani. Di tengah-tengah aktivitasnya, tim dokumenter pun terus mewawancarai Nim beserta keluarganya Nim. Di sini Nim menjelaskan mengenai keluarga saudarinya yang bernama Noi. Noi memiliki dua orang anak yang bernama Mike dan Min. Namun Mike tidak lama ini sudah meninggal dunia, disusul oleh suaminya yaitu Willow. Dan kini mereka tinggal hidup berdua saja. Malam hari pun tiba, Nim yang sedang membereskan sisa-sisa makanan bekas melayat, tiba-tiba Nim didatangi oleh Min yang menyuruhnya untuk menemui ibunya. Ketika Nim sedang berkumpul, tiba-tiba terjadi sebuah keributan yang dimana Min keponakannya Nim menjadi emosi kepada orang lain yang ada di sana. Seketika suasana menjadi ricuh, Min pun terus ditenangkan oleh ibu dan saudara yang lainnya. Malam pun semakin larut, pada saat Nim akan tidur, dia tak sengaja melihat Min yang terus memandangi nenek-nenek tua yang sedang berdiri di dekat Min. Dan dia pun kembali tertidur setelah nenek-nenek itu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Nim mengetahui bahwa nenek tua buta yang semalam ditemuinya sudah meninggal dunia. Di sana juga, dia melihat ada Min yang sedang memandangi arah kerumunan di mana nenek itu meninggal. Karena merasa heran, Nim pun terus mengikuti dan memanggil Min. Setelah acara selesai, Nim langsung mengemudikan mobilnya dan pergi ke rumah Noi. Sesampainya di rumah Noi, Nim pun langsung masuk ke kamarnya Min tanpa basa-basi. Noi heran kenapa Min mengacak-ngacak barang yang ada di kamar Min. Seketika, Noi dan Nim menemukan suatu benda asing yang aneh seperti sebuah jimat. Nim menemukan benda itu di dalam lemari bajunya Min. Kemudian, Min pun datang dan langsung mengusir ibu, bibiknya, dan tim dokumenter dari kamarnya. Karena Nim khawatir terhadap keponakannya, dia pun terus mendesak kepada Noi mengenai perilaku aneh Min. Namun, Noi malah mengusirnya. Scene selanjutnya, sesi wawancara pun dimulai lagi. Wawancara kali ini membahas mengenai benda jimat yang ditemukan di dalam lemari milik Min. Benda itu disebut Wampa Tabak. Benda itu dipercaya dapat mengusir roh jahat. Berpindah scene, terlihat tim dokumenter sedang mengikuti Min, yang tengah berjalan-jalan di sore hari bersama anjing peliharaannya. Min mendengus kesal kepada tim dokumenter, mengenai sikap bibiknya yang masuk ke dalam kamarnya, dan mengacak-ngacak barang-barangnya tanpa izin. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Min menghentikan langkahnya, dan memandangi sebuah gubuk rumah seperti kandang sapi, yang dimana terdapat seseorang yang sedang memandangi mereka. Di scene selanjutnya, tim dokumenter meninjau kembali rekaman video, yang memperlihatkan perilaku Min yang sangat aneh seperti berbicara sendiri. Setelah mewancarai Dukunim, tim dokumenter pun memutuskan untuk meliput Min dan keluarganya. Karena tim dokumenter berpikir, bahwa akan terjadi pemindahan Dewa Bayan dari Dukunim, turun keponakannya yang bernama Min. Setelah itu, tim dokumenter pun mengikuti aktivitas sehari-hari Min, mulai dari berangkat bekerja, dan singkat cerita, Min sudah berada di kantornya. Di sela-sela pekerjaan, Min menjelaskan mengenai dirinya dan pekerjaannya di kantornya. Min merupakan seorang karyawan yang bekerja di kantor sumber daya manusia. Tim dokumenter pun iseng bertanya kepada Min, mengenai bibinya yang seorang Dukun. Min pun menjawabnya dengan bercanda, dan seperti mengolok-ngolok profesi bibinya itu. Min sendiri tidak mempercayai hal-hal tahayul, seperti yang dilakukan oleh bibinya. Berpindah tempat, tim dokumenter yang lainnya, kini meliputi keseharian Noi, yaitu ibunya Min sekaligus saudara perempuannya Dukunim. Noi merupakan seorang penjual daging anjing di salah satu pasar swalayan di kota tersebut. Di sini, tim dokumenter menanyai Noi perihal Dewa Bayan. Noi pun menjelaskan mengenai dirinya yang menolak untuk dirasuki oleh Dewa Bayan kepada tim dokumenter. Peristiwa itu terjadi pada saat Noi berusia 20 tahun, di mana Noi mengalami sebuah kejadian aneh yang terjadi kepada dirinya. Tubuhnya merasakan sakit, dan Noi mengalami menstruasi setiap hari yang berlangsung selama 5 bulan lamanya. Di sini, Noi mengetahui bahwa dirinya harus ikut mewarisi kedukunan keluarganya. Namun, Noi menolak dan lebih memilih untuk memeluk agama Kristen agar dia tidak menjadi Dukun. Hal itulah yang menyebabkan saudara perempuannya Noi, yaitu Dukun Nim dipilih oleh Dewa Bayan untuk mewarisi kedukunan keluarganya. Sin pun berpindah, terlihat di dalam sebuah gereja sedang ramai oleh aktivitas, seperti akan ada sebuah perayaan. Min pun terlihat sedang mencoba untuk menggunakan gaun berwarna putih, terlihat cantik nan anggun. Malam harinya, dia sudah berada di sebuah klub malam, Min berjoget sambil meminum alkohol. Tak lupa, temannya Min ikut diwawancarai oleh tim dokumenter. Teman Min ini memperlihatkan cuplikan video perilaku aneh Min yang terjadi sekitar akhir-akhir ini. Dia seperti anak kecil yang bahagia bermain di playground, namun dia juga menunjukkan sikap aneh lainnya. Min terlihat menyakiti anak yang ada di sana hingga anak itu menangis. Kembali lagi kepada Min, setelah selesai dugam, Min pun berjalan pulang, namun tidak rumahnya, melainkan dia pulang ke kantor dan tidur di sana. Keesokan harinya, kantor pun sudah dibuka, dan terlihat Min yang baru bangun tidur menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di sana. Min terkejut karena begitu banyak darah yang keluar dari alat kelaminnya. Kemudian, dia berlari menuju toilet, dan kembali pulang ke rumahnya. Ibunya yang khawatir melihat kondisi Min, langsung bergegas mendatangi saudara laki-lakinya yang bernama Manit. Manit yang tengah asik berkarokean bersama teman-temannya, dengan terpaksa harus ikut pergi bersama Noy. Mereka berdua berdiskusi mengenai perilaku dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi kepada Min akhir-akhir ini. Singkat cerita, Min sudah selesai bekerja dan pulang dari kantor. Selama di perjalanan, Min terlihat sedang tidak enak badan, para penumpang lainnya pun dibuat risih olehnya karena dari tubuhnya Min mengeluarkan bau yang tidak sedap. Min terus-terusan batuk di depan para penumpang lainnya hingga ada satu penumpang yang menegurnya secara baik-baik. Namun, Min malah merespon dengan emosi dan hampir menyakiti penumpang tersebut. Karena kegaduhan itu, akhirnya Min diturunkan di tengah jalan oleh para penumpang lainnya. Tim dokumenter terus mengikuti Min kemanapun dia pergi. Min terlihat sedang meminum sebotol alkohol sambil berbicara sendiri dan menangis seperti orang gila. Selepas kejadian itu, tim dokumenter pun menceritakan kepada Dukun Nim mengenai perilaku aneh dari keponakannya itu. Keesokan harinya, Dukun Nim pun datang ke rumah Noi yang tengah makan bersama Manit dan istrinya Manit. Nim beralasan mencari gelangnya yang hilang. Pada saat Noi pergi ke lantai atas, Nim dan Manit langsung menggedor-gedor pintu kamar Min. Namun, Noi langsung mencegahnya agar Nim tidak berbicara macam-macam terhadap Min. Scene selanjutnya, Min dibawa ke dokter oleh ibunya. Setelah selesai, pada sore harinya, Min pergi ke tepi danau sambil melakukan sesi wawancara lagi bersama tim dokumenter. Min mengungkapkan bahwa dirinya mengalami keluhan sakit pada bagian kepala, perut, punggung, hingga vaginanya yang tidak bisa mengeluarkan air kencing. Namun, dokter tidak dapat mendeteksi penyakit yang sedang diderita oleh Min. Min pun menceritakan kepada tim dokumenter bahwa dirinya tiap malam sering bermimpi aneh dengan mimpi yang sama. Mimpinya itu adanya seorang laki-laki besar yang tubuhnya dipenuhi oleh tulisan mantra. Laki-laki itu memegang pedang dan lidahnya menjilati ujung pedang itu sendiri. Sementara itu, terdapat laki-laki lainnya yang kepalanya sudah bersimbah darah. Kepala laki-laki itu seperti akan memberikan sebuah isyarat kepada Min, namun Min tidak bisa mendengarkan suara laki-laki tersebut. Begitu penuturan dari Min kepada tim dokumenter. Scene selanjutnya, Min tengah bekerja dan dia merasakan sakit pada bagian perut bawahnya hingga dirinya berlari ke dalam toilet. Tidak lama, Min pun dipanggil oleh atasannya ke ruangannya. Min terlihat mengamuk kepada atasannya sampai memaki atasannya tersebut. Kemudian, dia pergi ke suatu tempat yang sepertinya akan ada acara. Setelahnya, dirinya didandani dan memakai gaun putih. Min yang sedang berkaca di cermin Min merasakan ada sesuatu di giginya. Tanpa disadari, Min mencongkel giginya hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sampai suatu ketika, dia disadarkan oleh orang yang menegurnya. Singkat cerita, malam festival pun dimulai, dia menjadi salah satu modelnya yang diarak menggunakan mobil. Namun, perilaku Min mulai aneh, dia melempari para penontonnya. Keesokan harinya, Min kembali akan pergi untuk bekerja, namun dia diusir oleh pemimpin di sana. Pemimpin di sana memperlihatkan sebuah tayangan CCTV kepada tim dokumenter yang dimana Min melakukan adegan suami istri di dalam kantor bersama beberapa pria. Setelah kejadian itu, Min luntang lantung pergi kemana saja tanpa arah, penampilannya yang kusut dengan wajah yang pucat. Singkat cerita, Noi menemukan Min di dalam kamar mandi di rumahnya sudah bersimbah darah. Noi yang panik meminta bantuan kepada Manit, saudaranya untuk membawa Min agar dirawat di rumah sakit. Dukun Min pun datang ke rumah sakit itu, seketika Noi menyerah dan meminta pertolongan kepada Nim untuk membantu proses pemindahan Dewa Bayan dan menjadikan Min seorang dukun. Namun hal itu ditolak oleh dukun Nim karena dewa yang saat ini berada di dalam tubuhnya Min bukanlah Dewa Bayan. Min pun meminta Manit untuk mengikutinya. Singkat cerita, Min dan Manit pergi ke dalam rumahnya Noi dan mencoba untuk mencari jimat yang ada di kamarnya Min. Tanpa diduga, Min menanyakan penyebab Mika meninggal dunia. Namun Manit berdalih mengenai kematian Mika, saudaranya Min dengan foto-foto yang ada di dinding lemarinya Min. Akhirnya, dukun Nim mengetahui bahwa Mika meninggal karena bunuh diri. Singkat cerita, Noi membawa putrinya kembali ke rumah untuk siap-siap melakukan ritual pemindahan Dewa Bayan. Dan di tempat lain, dukun Nim sedang melakukan ritual yang dimana Mika melakukan bunuh diri. Noi pun sampai di sebuah kuil dan akan melakukan proses ritual. Namun tiba-tiba, datanglah dukun Nim yang menghentikan ritual tersebut. Dan memberitahu Noi bahwa Dewa yang merasukinya bukanlah Dewa Bayan dan keadaan di sana menjadi sangat kacau. Min menyerang salah satu tim dokumenter dan membuat keributan kemudian pergi kabur dari kuil itu. Malam harinya, seluruh keluarga Min mencari keberadaan Min. Noi yang tidak sadarkan diri pun dibawa ke rumah sakit oleh dukun Nim. Dukun Nim mengatakan kepada Noi, apabila Noi ingin Min kembali, maka mereka harus melakukan ritual terlebih dahulu. Singkat cerita, dukun Nim dan Noi pergi ke tempat ritual Dewa Bayan untuk meminta pengampunan karena Noi dahulu pernah menolak Dewa Bayan. Setelah mereka selesai melakukan ritual, kemudian tiga bersaudara itu menggeledah dan membersihkan kamarnya Min yang sangat kotor dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, dukun Nim melakukan ritual di tempat Mika mengakhiri hidupnya. Hari demi hari, dukun Nim melakukan ritual menggunakan barang-barang milik Min. Sementara itu, ibu dan pamannya Min pergi ke kantor polisi karena mereka mendapatkan laporan mengenai keberadaan Min yang sempat terlihat di kamera dasbor mobil milik seseorang. Dukun Nim tidak putus asa dan terus berusaha melakukan ritual di tengah hujan deras sekalipun. Di scene ini, tim dokumenter memperlihatkan video dokumentasi hasil dari wawancara teman, bibi, dan pamannya Min yang mengamuk di kantor polisi. Kembali lagi kepada dukun Nim yang masih melakukan ritual, namun kali ini dia mendapatkan kenyataan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan Mika karena telur yang dipecahkan kali ini berubah menjadi warna hitam busuk. Dukun Nim pun langsung bergegas pergi mengendarai mobilnya menuju suatu tempat yang diduga sebagai tempat di mana Min berada. Ternyata benar Min berada di sebuah gedung yang ada di tengah-tengah semak-semak. Gedung itu dulunya merupakan pabrik pemintalan Yasinta. Terlihat kondisi gedung yang sudah rusak porak-poranda dipenuhi sampah-sampah dan bangkai-bangkai binatang. Akhirnya Min pun berhasil ditemukan oleh dukun Nim dengan kondisi yang sudah sangat kacau seperti orang gila terletak tidak berdaya di tengah-tengah sampah. Kemudian Min pun dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Dukun Nim berencana akan kembali lagi ke dalam gunung untuk melakukan persembahan kepada Dewa Bayan. Namun siapa sangka patung Dewa Bayan itu sudah hancur dengan kepala yang sudah berada di bawah terpisah dari tubuhnya. Dukun Nim pun berteriak histeris karena hal tersebut. Singkat cerita Min sudah kembali pulang ke rumahnya terlihat kondisi Min yang sepenuhnya sudah dirasuki oleh roh jahat. Ketika Dukun Nim tiba di kamarnya Min tiba-tiba Min bertingkah seperti orang gila Min mengaku roh yang berada di badannya adalah Dewa Bayan. Min pun akhirnya mengamuk rasukan dan merobek bajunya hingga dua gunung kembarnya terlihat. Min menarik tangan pamannya untuk memegangi payudaranya dan membekam hidung serta mulut pamannya menggunakan tangannya yang sudah memegang vaginanya. Karena Min semakin mengacau akhirnya dia diikat dan berhasil dijampi-jampi oleh Dukun Nim. Pada saat Nim sedang menjampi-jampi tiba-tiba Min memberitahu kejahatan yang dahulu dilakukan oleh Noi kepada Nim. Dan akhirnya gelas yang berisi air hitam pun pecah dan Min sendiri memutahkan cairan hitam. Karena roh yang tidak mau keluar dan semakin menjadi akhirnya Min pun diikat diranjang dan ditinggalkan sendirian di dalam kamar. Setelah kejadian itu Min dibawa ke sebuah tempat pengobatan oleh keluarganya. Di sana terlihat banyak orang yang kerasukan sedang diobati. Selanjutnya Dukun Nim menemui pemimpin ritual di tempat itu. Dukun laki-laki itu menjelaskan bahwa kondisi Min sudah tidak dapat dikendalikan karena dia sudah dirasuki oleh roh yang jahat dan memiliki banyak kebencian. Saking banyaknya tidak bisa dihitung. Singkat cerita mereka pergi ke gedung di mana Min ditemukan. Dukun Sanit itu menjelaskan bahwa ini semua akibat dari perbuatan leluhurnya Wilau yang zaman dulunya membantai begitu banyak orang. Sehingga keluarga Wilau mendapatkan kutukan turun-temurun. Akibatnya harus ada orang yang dikorbankan untuk penembusan dosa tersebut. Waktunya tiba di mana Dukun Nim dan Dukun Sanit sedang mempersiapkan untuk acara ritual pengusiran roh jahat yang ada di tubuhnya Min. Singkat cerita Noi kembali diwawancarai oleh tim dokumenter dan dia menjelaskan bahwa kondisi Min yang semakin memburuk dan setiap pagi barang-barang di rumahnya berserakan akibat ulah Min yang dilakukan setiap malamnya. Akhirnya tim dokumenter pun berinisiatif untuk memasang kamera di rumahnya Noi. Pada malam harinya 6 hari sebelum ritual Min terlihat keluar dari dalam kamarnya kemudian mengacak-ngacak rumah dan anjing peliharannya Noi menghampirinya. Karena anjingnya terus menggonggong akhirnya ibunya Min datang dan Min pun berlari ke dalam kamarnya. Kemudian keluar lagi dan pipis di atas meja makan. Kemudian pada esok malam harinya kejadian yang sama pun terulang kembali. Terlihat Min keluar dari kamarnya dengan merangkak membuka kulkas mencari makanan. Kemudian dia memakan daging yang masih mentah. Lalu pergi ke lantai atas dan tidak lama kemudian turun sambil membawa celana dalam yang digigit oleh mulutnya. Masih sama keesokannya lagi pada malam harinya dan seterusnya seperti itu. Sampai pada 3 hari sebelum ritual pengusiran roh jahat dimulai tim dokumenter pun memperlihatkan hasil dari rekaman selama beberapa hari ini kepada ibu dan pamannya Min. Melihat respon dari keluarganya Min akhirnya mereka setuju untuk meletakkan kamera tambahan. Pada malam harinya terlihat bibinya Min baru selesai mandi dan dia pergi menuju kamarnya yang berada di atas rumahnya. Tanpa diduga ternyata Min sudah bersembunyi di bawah anak tangga. Kemudian dia pergi ke kamar paman dan bibinya untuk mengganggu bibinya yang sedang tertidur. Keesokan harinya Manit langsung membuat kunci pintu di luar kamarnya Min agar Min tidak bisa keluar pada saat malam hari. Malam harinya pun tiba terlihat Manit yaitu pamannya Min sedang menenggak minuman di ruang makan tanpa disengaja dia melihat anjing keluarganya yaitu si Lucy sudah tewas termutilasi. Manit pun menjadi panik mencari keberadaan Min dan langsung membangunkan anggota tim dokumenter yang ada di sana. Setelah ditelusuri dari kamera ternyata pelakunya adalah Min dia dengan sengaja merebus anjingnya secara hidup-hidup lalu memakannya. Pamannya dan tim dokumenter masih memantau di balik kameranya. Terlihat Min yang baru selesai menyantap daging anjing kemudian pergi ke kamar pamannya yang dimana hanya ada istri dan anaknya yang masih bayi. Min pun langsung mengambil bayi tersebut. Manit yang melihatnya langsung bergegas lari menuju kamarnya. Namun sayang bayinya sudah dibawa pergi oleh Min yang sedang kerasukan. Betapa paniknya Manit saat itu juga semuanya berlari mencari Min dan bayinya Manit. Dan akhirnya bayinya Manit berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di balik semak-semak. Istrinya Manit pun langsung memeluk buah hatinya itu. Dengan penuh amarah Manit melanjutkan pencarian Min. Sampai suatu ketika Manit mendengar suara tangisan kemudian muncullah Min yang bersembunyi di balik semak-semak. Min pun langsung berlari menghampiri Manit sambil membawa pisau. Telapak tangan Manit harus terluka akibat menahan pisau yang akan menembus wajahnya. Syukurlah Min dapat ditangkap oleh ibunya dan tim dokumenter. Keesokan harinya Noi pun pergi ke rumah dukun Nim. Namun Nim tidak keluar rumah juga. Merasa aneh akhirnya dia dan warga sekitar mendobrak pintu rumahnya Nim. Betapa terkejutnya Noi melihat Nim sudah tidak bernyawa dengan kondisi rumahnya yang sudah berantakan. Sesembahannya sudah berantakan dan begitu banyak belatung di sekitar sesembahannya. Tidak diketahui pasti apa penyebab kematian dukun Nim ini. Hingga akhirnya keluarga menggelar prosesi pemakaman dukun Nim. Di sana terdapat dukun Sanit yang merupakan guru dari dukun Nim. Dia mengatakan ritual pengusiran roh jahat tetap akan dilakukan pada esok hari walaupun Nim sudah tiada. Singkat cerita hari ritual pengusiran pun tiba terlihat semua para pegawai di kuil guru dukun pun sedang memasang semua benda yang menjadi syarat untuk pengusiran roh jahat itu. Hingga kerbau pun dibawa masuk Noi ditutup oleh sebuah kain dan alas sepatunya dimasukkan benda yang sudah ada mantranya. Kemudian Noi dibawa ke gedung tempat pengusiran roh jahat. Malam pun tiba ritual akan segera dimulai. Semua orang melakukan ritual baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Dukun Sanit sendiri kemudian memimpin ritual tersebut. Dia menyirami sesembahannya dengan darah kerbau yang sudah disembeli dan memegang kepala kerbaunya. Mantra terus dilafalkan dengan diiringi musik yang semakin menambah ketegangan di dalam ritual ini. Sampai tibalah angin kencang menerpa gedung tersebut. Pertanda roh jahat itu telah hadir di sana. Noi pun memuntahkan darah begitu banyak dibalik kain penutup kepalanya. Akhirnya kain itu pun dibuka dan Noi memuntahkan darah yang begitu banyak ke dalam sebuah kendik yang berada di bawahnya. Di tempat lain terlihat istrinya Manit yang sedang berjaga bersama salah satu murid dari dukun Sanit di rumah Noi. Kemudian terdengar suara teriakan dibalik pintu kamarnya Min. Min terus menggedor pintu kamarnya dan mencoba memanggil manggil bibinya agar dapat membukakan pintu kamar yang sudah dikunci. tiba-tiba suasana pun berubah menjadi hening terdengar suara tangisan bayi di dalam kamarnya Min. Sehingga bibinya Min pun terkelabui oleh suara itu padahal anaknya ada di luar bersamanya. Akhirnya pintu kamar Min dapat dibuka oleh bibinya Min dan Min langsung menyerang bibinya menggunakan pecahan kaca dan menusukannya ke leher bibinya hingga tewas. Kemudian Min langsung menyerang semua orang yang ada di rumahnya itu termasuk tim dokumenter tersebut. Kembali lagi ke dalam gendung tempat pengusiran roh jahat. Di scene ini diperlihatkan guru Sanit yang merupakan pemimpin ritual itu sudah tewas dan para muridnya kerasukan hingga menyerang tim dokumenter yang ada di sana. beralih lagi ke rumahnya Noe dimana tim dokumenter masih hidup dia menyaksikan Min sedang memakan sepupunya sendiri yang masih baik dan kameramennya pun tidak selamat. Singkat cerita Noe sudah sadarkan diri dia bersama Manit dan orang-orang yang masih tersisa di dalam gedung itu melanjutkan ritualnya. Sementara itu orang-orang di luar gedung sudah kerasukan semua dan mereka mengejar salah satu tim dokumenter sampai Min pun tiba di sana. Kemudian di dalam gedung semua orang menjadi kerasukan dan bertingkah aneh saling menyakiti dirinya sendiri termasuk Manit dan Noe. Setelah membunuh Manit pun melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Setelah itu Min pun masuk ke dalam gedung dengan membawa orang-orang yang sudah kerasukan juga. Noe pun menghampiri Min dan membacakan mantra-nya namun Noe terkelabui oleh roh jahat yang ada pada tubuhnya Min. Sehingga Noe pun dicekik olehnya hingga pingsan beberapa saat. Namun Noe kembali tersadar dan tidak lama Min menuangkan minyak tanah ke atas tubuh ibunya. Pada saat Min akan membakar ibunya, dia melihat salah satu kameramen dari tim dokumenter yang masih hidup. Kemudian Min membunuh kameramen tersebut. Di scene ini dapat diketahui bahwa ibunya Min yaitu Noe berteriak untuk yang terakhir kalinya akibat tubuhnya yang dibakar oleh anaknya sendiri yang sedang kerasukan roh jahat. Di akhir film ini menampilkan cuplikan hasil wawancara terakhir yang dilakukan oleh tim dokumenter kepada Dukunim yang menceritakan bahwa Dukunim selama ini tidak begitu yakin mengenai keberadaan yang berada di tubuhnya itu. Kemudian Dukunim pergi dan terdengar suara tangisan. Hingga akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gue. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Satuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy selesai.